Dalam kitab adabu sulukil murid karangan alhabib Abdullah bin alwi alhadad rahimahullah fa'lam ayuhal murid anna ruha jami'il ibadati hudurul qalbi ma'allahi fiha ketahuilah wahai para murid beliau mengajarkan kepada murid-muridnya sesungguhnya ruh seluruh ibadah solat puasa zikir wirid ruh dalam ibadah adalah hudurul qalbi ma'allah dimana hadir berhati bersama Allah paman kholat anil hudur barang siapa beribadah solat atau wirid tapi hatinya tidak merasa hadir Allah maka ibadahnya seperti debu yang berterbangan tidak ada nilainya disyaallah ayo evaluasi solat kita ya dari takbratul ikhram sampai salam sudah hadir kalau bukita bersama Allah atau lalai atau hati kita malah jalan-jalan berarti belum ketemu hakikat ibadah baru syariat ibadah baru pikih ibadah makanya Imam Malik mengingatkan wajib menggabungkan ilmu pikih dan ilmu tasawuf barang siapa bertasawuf tanpa berpikih jindik namanya ahli kebatinan ahli kebatinan itu datang waktu adan asal iling aja hatinya udah nggak solat itu mah ibarat orang makan lapar asal ingat makanan selesai tidak makan kira-kira kenyang apa enggak ahli zindik jana dikoh kebatinan itu datang waktu adan waktu solat asal iling saja sudah iling hatinya kepada Allah udah nggak usah solat Imam Malik menghukumi jindik bertasawuf tanpa berpikih waman tafakoha walam ya tasawuf berpikih tapi meninggalkan tasawuf pakot tapasako pasek jatuh kepada dosa besar kenapa solatnya hanya dipikih tidak meraih hakikat pakamat haba amanturo seperti debu yang berterbangan ibadah kita tidak ada nilainya disini Allah jadi bekal mohon kek solat seperti itu jadi bekal mohon mohon ayo kita perbaiki solat kita makanya bahwa bisa kalian tipsnya caranya bagaimana supaya solat kita dapat hakikat solat usuh ketika sudah menghadap ke arah kiblat parikol baka minal agyar kosongkan hatimu dari ilusi tipu daya dunia dan makhluk keluarkan dunia keluarkan makhluk ini membangun sholat pikiran masih mikiran cicilan sholat masih hatinya dikebon bagaimana parikol baka minal agyar kosongkan hatimu dari tipu daya dunia dan makhluk kosongkan yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar kalau hati sudah kosong dari dunia dan makhluk tengahit keluar Allah akan penuhi hatimu dengan ma'arifat pengenalan kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala kemudian asyir sadarkan hatimu ketika menghadap ke kiblat engkau berhadapan dengan Allah hadirkan agungnya Allah karena engkau berhadapan sang penguasa alam semesta itu bapak ibu sekalian maka insyaallah sholatnya akan husu hakikat sholat akan didapatkan ruh sholat akan didapatkan sehingga ibadah kita makbul wa mabrur diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati